Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bersama dengan Bapak Hendra Tanggilannya Eno Beliau ini salah satu founder KPA Alam Hijau Itu fokusnya sebenarnya bukan hanya di gunung ya kan Bisa juga di alam-alam yang lembut Ini masih suasana alam lah Sedikit perkenalan mungkin dengan Bapak ini dengan KPA nya itu seperti apa Mungkin bisa diceritakan sedikit Awal berdirinya itu sejak 2008-2018 Masih tergolong baru Hanya kami hobi-hobi trekking begini Sudah lumayan lama Dari mulai hobi-hobi trekking Akhirnya muncul ide Untuk mendirikan sebuah komunitas Tujuannya untuk mengajak teman-teman Untuk merawat lingkungan Untuk ini juga Untuk melestarikan lingkungan Dan lebih mempromosikan tempat-tempat wisata Yang ada di lingkungan Kabayena Fokusnya di pulau Kabayena? Fokusnya untuk saat ini Di pulau Kabayena dulu Dan ke depannya bisa lebih meluas Amin amin Mulai hobi mendaki itu kapan? Saya pertama sih di ajak teman Tahun sekitar tahun 2012 Sekitar itu Tapi bukan di Kabayena Dia di Jawa Di Ungaran Semarang Saya pernah kesana satu kali Sampai? Tidak sampai puncak Hanya Waktu itu cuaca juga Tidak mendukung Akhirnya Dari situlah mulai Ternyata Asik Asik begini Walaupun capek Tapi Bunusnya itu Saat Saat di perjalanan itu Di Apa namanya? Capeknya itu diganti Sama pemandangan Viewnya Ya asik Kalau Bapak ke Kabayena Eh jangan bapak ya Kalau masih jomblo Bang Kalau abang ini ke Kabayena Sudah berapa kali ini? Dengan sekarang Eh ke Kabayena Sorry Masa ke Gunung Sabang Polo dulu Terhitung dengan sekarang Ke Gunung Sabang Polo itu Dengan Sampai saat ini Sebelas kali Sebelas kali ya Buset Kayak Apa ya? Kan bapak sudah Eh bapak lagi Abang ini sudah Lumayan Lama lah Mendaki Gunung Dari tahun 2012 Sudah juga Mungkin banyak Gue pengen juga Untuk Sulawesi ya Untuk Sulawesi Waktu naik gunung itu Mungkin bisa berbagi sedikit pak Pengalaman-pengalaman mistis Kalau Yang mistis sih Sebenarnya Jarang Hanya kita Tidak boleh Tidak percaya Ada teman-teman kita Di sekitar Yang Mengalami Iya Yang apa namanya Yang mendiami tempat-tempat tertentu Saya percaya itu Hanya Kita juga Mendaki itu kan Bukan mencari Yang begitu Hal-hal yang seperti itu Yang selama kita tidak Merusak alam Kita tidak mengusik mereka Mereka juga Tidak mungkin mengusik kita Mungkin kalau mendaki itu Jaga etika saja Seperti itu yang sering Saya terapan Ke teman-teman saya Yang anggota-anggota saya Selama ini Alhamdulillah Belum dapat Yang seperti itu Mungkin deh Kalau semacam Gerakan Bunyi sering Hanya penampakan Malam Ya misalnya Kita lagi jalan Paling sering Biasanya Pas malam Ketika ada gerakan Bunyi itu Biasanya Bagusnya kita bikin apa Ya santai saja Tengok Tengok kah Lihat Senter atau Jalan saya Fokus saja Fokus saja Tidak usah dihirakan Apaikan saja Ya Kalau kita Tidak ini Tidak respon Dia juga Akan Berhenti sendirinya Begitu yang Sering saya alami Kalau Mungkin Tips-tips Bagi misalnya Untuk pemula Saya ini Sebenarnya Masih tergolong Pemula juga Ini kesini Bukan Masih pertama kali Ini saya Ke kabah Artinya Tips bagi teman-teman Mungkin Yang Yang ingin mendaki Yang ingin mendaki Di Sabang Polo Yang pertama itu Untuk packingnya Packingnya itu harus Apa namanya Gunakan mantel Terus Barang-barangnya Harus dibungkus Yang Apa namanya Tahan air Yang terutama itu Seperti Kamera Yang barang-barang elektronik Untuk kebutuhan foto Kemudian kartu identitas Harus dibawa Jangan sampai Ada hal-hal yang Tidak kita inginkan terjadi Supaya nanti Yang Apa namanya Yang utama juga Sebelum mendaki itu Alangkah baiknya Kita melapor di Pemerintah desa Desa Tengkeno Yang mengerola Gunung ini Supaya ditahu Itu nanti Fungsinya adalah Saat ada hal-hal yang Tidak kita inginkan terjadi Gampang kita dicari Identitas kita Ditahu Kemudian Pokoknya Memudahkan kita Untuk Hal-hal yang Menunjang Untuk Kesuksesan Kegiatan kita tersebut Kegiatan mendaki Kalau menurut Paham saya Sukses itu adalah Kembali ke rumah Dengan selamat Artinya Puncak bukan tujuan ya Puncak bukan tujuan Saya Selalu tekan Sama teman-teman Yang lain Bahwa Saat mendaki itu Puncak Hanya bonus Kemudian Jangan Jangan Apa namanya Jangan ambil Apapun di gunung Kecuali gambar Jangan tinggalkan Apapun di gunung Kecuali jejak Itu saja Besar saya Sama teman-teman Etika-etika Saat mendaki gunung Karena Supaya jadi pengetahuan Bagi teman-teman Yang ingin naik gunung Yang Yang saya tahu juga Yang sering saya Terapkan Sering saja Berbagi pengetahuan Bahasa kita dijaga Yang utama itu Jangan merusak alam Itu Karena ketika Kita merusak alam Karena disitu Pasti ada penghuni Pasti ada Makhluk-makhluk lain Yang hidup disitu Pasti akan terganggu Habitatnya Mungkin binatang-binatang Yang hidup di sekitaran lingkungan itu Mungkin tempat makannya Atau apanya Dan vandalis Iya Benar sekali Ya apalagi Soso ini Harusnya itu pendaki Tahu Yang Sebelum mendaki itu kan Biasa kita Di Diarahkan sama teman-teman kita Yang sudah sering mendaki Bahwa disana Nanti Jangan begini Biasanya setiap Setiap gunung itu Pantangannya berbeda-beda Oh iya Nanti tanya di warga Sekitaran gunung itu Bahwa disana Pantangannya Apa Tidak boleh ucapkan Kata ini Misalnya seperti itu Kalau di Sabah Pulu ini Sebenarnya Menurut Informasi dari Orang-orang tua Di kampung ini Itu pantangannya Tidak boleh Memakai pakaian Yang Yang merah Yang terlalu Menonjol Terlalu cerah Hal-hal semacam itu Juga Kembali lagi Ke diri kita Masing-masing Untuk Mau percaya Atau tidak Ya Tapi menurut saya Selama kita Menjaga etika Menjaga sikap Tidak mungkin Hal-hal itu terjadi Selama kita Masih menghargai Lingkungan-lingkungan sekitar Hal-hal apa yang ada Di sekitar Ya mungkin Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton